Pemerintah Provinsi Kautim bersama seluruh Bupati dan Wali Kota Sekautim, serta perwakilan masing-masing anggota DPR Kabupaten dan Kota Sekautim, dan beberapa tokoh yang ikut melaksanakan koordinasi dan tatap muka dengan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Kautim pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017. Dalam pertemuan tersebut, memang banyak hal yang merupakan sebagai keluhan dan usulan Kautim kepada Komisi II DPR RI untuk disampaikan di pusat dengan harapan Kautim lebih diprioritaskan terhadap dana bagi hasil antara pusat dan daerah. Kalimantan Timur adalah provinsi penghasil devisa terbesar di Indonesia dengan sumber daya alam yang cukup berlimpah, namun Kautim harus terus merengek atas bagi hasil yang dianggap kurang maksimal. Kalimantan Timur di masa kepemimpinan Prof. Dr. Awang Faruk Ishak merupakan hal yang membanggakan Kautim dengan terbangunnya beberapa fasilitas infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur, misalnya Jalan Tol Balipapan Samarinda, Bandar Udara Internasional Samarinda Baru, Jembatan Kembar Samarinda, dan Pelabuhan Internasional di Malawi yang juga sebagai daerah kawasan industri serta pembangunan rel kereta api yang menghubungkan beberapa wilayah daerah terpencil di Kautim. ...yang kait rap dengan mudah-mudahan ini. Jadi kami mendengar apa yang tadi dijelaskan, khususnya oleh Pak Jafar Sidiq dan Pak Gop, bagaimana peyakinan-peyakinan tentang Kautim, yang kondisi kekinian yang dihadapi Kautim, itu sedemikian berat, Bapak-Bapak Kepala Daerah yang sekarang di Kabupaten Kota juga, saya tahu betul harus berakrobat dengan kondisi botak juga, kemarin ketemu Bu Neni, itu semua menghadapi persoalan yang sangat pelik, namun di tengah sulitnya situasi anggaran, masih banyak atau ada sederetan prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh Kautim, maka saya terus terang yang merasa sangat bangga memiliki Gubernur dan juga Bapak-Ibu yang memimpin Kepala Daerah dan DPR. Oleh karena itu, Gubernur Kautim Awang Faruk Ishak, melalui acara koordinasi dan tatap muka dengan Komisi 2 DPR RI, Awang Faruk berharap, agar dana perimbangan dan dana bagi hasil antara pusat dan daerah, khususnya wilayah Kalimantan Timur, untuk betul-betul dijadikan perhatian khusus terhadap pemerintah pusat. Dari Gedung Aula Rui Rahayu Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Timur, Liputan GATV Online, Rusli melaporkan. Penggung Aula Rui Rahayu Kompleks Perkantoran Daruh menambah pemerintah pusat dan daerah itu dan menangkan ke dalam 7 daerah dan berlaku di selesai, dan ini adalah kampang yang saya lakukan. Kalimantan Timur, Kalimantan Timur selama ini udah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, ya Andai? Ini undang-undang 33 itu betul-betul tidak adil bagi kaktif sebagai penghasil dan pengolah dari sumber dalam, misalnya minyak dan gas, undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bagi daerah penghasil, berapa persen lagi harus diminta Kalimantan? Bagi daerah kepada Pansus LU dari DMR, berapapun yang adil untuk Kalimantan, suara penggintang. Tapi dari Kalimantan sendiri kira-kira berapa persen? Ya, pengen lebih tinggi dari sekarang. Masa 15% dan 35%. Untuk gas, 35% untuk gas. Itu harusnya tidak pernah terjadi begitu. Ya, yang merah, menurut mendakunakan DMR. Kita hanya mengusukkan saja. Oh ya. Jadi, kita sudah sampaikan langsung saja untuk sedua DMR. Siap, siap. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax